Oke teman jadi kali ini saya akan memberi penjelasan ya cara membedakan ular trimayasurus albolabris ini dengan ular pucuk atau ahaitu laprasina teman-teman nah jadi kalau dari karakternya itu juga berbeda kalau untuk albolabris ini memiliki karakter pasif jadi dia itu lebih anteng dan kalau pucuk itu memiliki karakter yang agresif lebih galak walaupun dia memilih karakter yang tidak agresif namun dia itu memiliki bisa yang tinggi teman itu dia itu memiliki jenis bisemotoksin yang sangat berbahaya teman-teman ciri-ciri dari ular albolabris ini dia itu memiliki kepala yang hampir mirip seperti segitiga dan ekornya itu berwarna merah teman-teman nah kalau yang ini kebetulan masih baby kalau yang berbesar itu warna merahnya lebih kelihatan banget teman-teman kalau ini kan masih kelihatannya itu seperti warna coklat ya nanti kalau udah besar juga dia itu akan berubah warnanya lebih cerah lebih warna coklat teman-teman nah memang karternya itu itu kalem beda sama pucuk kalau pucuk itu lebih agresif tapi kalau dia itu aman teman-teman karena dia itu memiliki tingkat bisa rendah dan itu masuk ke golongan alu berjah kalau pucuk kalau albolabris ini memiliki N kalau albolabris ini masuk ke keluarga Vyperidai teman-teman dan yaitu ovavipar atau yaitu batelur melahirkan nah teman-teman jadi ini itu ular pucuknya ya nah kalau ular pucuk ini memang karakternya itu lebih agresif jadi jangan salah ya jangan kira ular pucuk ini berbahaya karena sebenarnya ular pucuk ini memiliki bisa yang ringan kalau ke gigit juga efeknya itu gatel-gatel doang teman-teman tapi kalau albolabris itu kalian jangan sesekali pegang karena albolabris ular pucuk itu memiliki tingkat bisa yang tinggi dan dan bisa hemotoxinya itu sangat kuat teman-teman jadi kalian jangan pegang ya Nah kalau ular pucuk ini kalian berapa pegang-pegang juga nah dia kan memiliki bisa yang ringan teman-teman jadi aman loh kalau dipegang juga jadi seperti ular kolubri lainnya juga kalau rasa terancam itu dia akan menggelembungkan lehernya kan mungkin agar terlihat besar juga sih kan udah kelihatan jelas kalau ular albolabris yang tadi kan warnanya hijau terus enggak ada corak-corak putih sepertinya teman-teman dan ekornya juga berwarna merah kalau ini tuh di sampai ujung di ujung kepala sampai ujung ekornya itu berwarna hijau dan di iya sih motif-motif putih putih yang sangat cantik teman-teman jadi kalau ketemu ular ini jangan dibunuh ya peran itu memiliki peran pendeng juga dalamnya bisa makan cicak-cicak bisa makan atau kadala juga jadi kalian jangan bunuh karena kasian juga ya soalnya juga masyarakat juga itu kadang salah sangkai sama ular ini orang itu nyakanya itu ini adalah ular yang berbisa tinggi padahal ular ini memiliki tingkat lapis yang rendah itu teman-teman tadi digigit cuman ketau ya kenapa enggak kayak ini teman-teman enggak berdarah tadi terus digigit sih sama dia nah ini bekasnya nih Bapak bapak binget ular ini jangan aneh karena dia itu memiliki lab bisa yang rendah sediaman lah kalau kegigit juga nah ini udah terancam nah memang kalau ular kucuk ini karena dia itu masuk keluarga klubrid ya jadi memang ciri khas klubrid ini kalau merasa terancam dia akan membentuk segitiga lehernya akan membentuk segitiga dan akan menggelombungkan lehernya ini teman-teman oke teman-teman videonya sampai sini dulu oke dadah andain you 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 you